Intro DPW LDII Banten bekerja sama dengan Wakil Ketua MPR Yandri Susanto menggelar Sosialisasi Empat Pilar Kebangsaan pada Jumat 12 Agustus 2022. Sosialisasi tersebut dilaksanakan di Pondok Pesantren Budi Mulia Kabupaten Tanggrang, Banten. Yandri Susanto berpandangan LDII sebagai Ormas Islam telah mengembangkan toleransi di tengah kemajibukan bangsa dan bisa dijadikan contoh dalam menanamkan wawasan kebangsaan terhadap warganya. Saya bilang kalau LDII itu nggak perlu diceramahi lagi karena politik kebangsaannya termasuk mengamalkan empat pilar kebangsaan itu sudah luar biasa. Jadi LDII itu merupakan contoh menurut saya ya dari sisi kekompakan, ketertiban, kebersihan, supan santunnya dan itu Pancasila. Jadi kalau kita melihat LDII makanya saya bilang tadi nggak perlu saya ceramahin lagi. LDII itu sudah top kalau masih lempat pilar kebangsaan itu. Mantan Ketua Komisi 8 DPR RI itu menyebut Ormas Islam harus bijak dalam menghadapi dinamika politik yang terjadi saat ini, terutama terkait perbedaan. Untuk itu, peran alim ulama sangat dibutuhkan agar bisa melahirkan para pemimpin yang dibutuhkan bangsa. Sementara itu, Ketua DPW LDII Banten Dimo Tomo Sumito mengatakan dalam rangka menanamkan wawasan kebangsaan kepada masyarakat, LDII akan mengadakan seremoni pengibaran bendera merah putih di bawah laut. Sebagai bentuk putih cinta LDII berada tangan. Dengan sebut bersenai bawah, tetung BPP supaya kita dibuat ke sini terus menekan masa-masa. Sebagai ikonnya Banten, kita beribarat bendera di bawah laut di perusahaan. Sebagai tuan rumah, pengasuh Pondok Pesantren Budi Mulia Kabupaten Tangerang, Suparjo, mengatakan, wawasan kebangsaan bukan hal asing bagi Pondok Pesantren yang diasuhnya. Karena setiap harinya, kita diajarkan masa itu. Jadi bukan hanya dioris saja, tapi praktek kesalian itu. Jadi, bagaimana kita menceritakan cinta tanah air yang masuk kekuatan. Dalam pelaksanaan upacara bendera peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, tidak hanya siswa-siswi Pond Pes Budi Mulia, tapi melibatkan masyarakat sekitar. Tujuannya, agar memahami arti cinta tanah air. Klik like jika menyukai video ini, dan subscribe untuk mendapatkan berita terbaru dari LDI TV. Alhamdulillah, Jazakumallahu khairah, telah menonton.